Sekjen PCC Uyunus Nusi memberikan informasi terbaru soal proses naturalisasi Jordi Amat. Ia menyatakan PCC dan pelatih Sintayong sudah mengambil keputusan untuk calon pemain naturalisasi Jordi Amat. Namun sebelum lanjut mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah mari kita lanjut. Seperti diketahui kepindahan Jordi Amat ke klub Malaysia Johor Darul Ta'zim sempat menuai pro dan kontra. Namun ia memastikan komitmen untuk terus melanjutkan proses naturalisasi hingga menjadi warga negara Indonesia. Saya selalu siap dan akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia janji Jordi Amat. Soal desakan penghentian proses naturalisasi Jordi Amat, kala itu Hasani Abdul Ghani selaku EXCO yang mengurus naturalisasi mengaku akan berdiskusi langsung dengan PCC. Sekjen PCC Yunus Lusi memberikan informasi terbaru soal proses naturalisasi Jordi Amat. Ia menyatakan PCC dan pelatih Sintayong tetap memutuskan untuk melanjutkan proses naturalisasi Jordi Amat. Terbaru, Federasi Sepak Bola Indonesia dan PSC Latih Sintayong tetap memutuskan untuk melanjutkan proses naturalisasi untuk calon pemain naturalisasi Jordi Amat. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menulis langsung surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PCC Muhammad Iryawan untuk melanjutkan proses naturalisasi. Iya, Sintayong menulis surat pada tanggal 30 Juni, intinya proses naturalisasi diminta dilanjutkan. Kami sebagai federasi dan tentu arahan dari Ketua Umum akan melanjutkan. Karena naturalisasi tiga pemain senior termasuk Jordi Amat adalah keinginan pelatih timnas Sintayong. PSC akan mendukung semua keinginan pelatih termasuk melakukan pemusatan latihan dimanapun, kata Yunus yang juga mantan Ketua Asprov PCC Kalimantan Timur. PCC dan Sintayong berharap proses naturalisasi segera rampung. Jordi dibutuhkan untuk menambahkan kekuatan di lini belakang. Selain itu juga masih ada Sandy Walsh dan Sainip Patinama yang juga masih dalam proses naturalisasi imbuh Yunus Nusin. Jordi Amat memang sudah lama digosipkan akan bergabung dengan JDT, terutama setelah memulai proses naturalisasinya dari warga negara Indonesia. Eks pemain Swansha City itu sempat menyanggah rumor itu di Jakarta lalu, akhirnya mengakui saat ikut pemusatan latihan timnas senior di Bandung. Terima kasih. Terima kasih.